Ini kita akan mempelajari tentang pengertian operasi binar Kalau suara saya terputus atau kurang terdengar dengan jelas, tolong diingatkan Kita bisa menjelaskan Kalau pekan lalu kita sudah mencoba untuk mengawali tentang latar belakang aljabar Dulu secara bagaimana, kemudian kira-kira digunakan untuk apa Kemudian tentang struktur aljabar itu apa, kemarin sudah saya jelaskan Jadi kita akan belajar tentang struktur dari sistem matematikanya Yaitu himpunan dan operasinya, sifat-sifat di dalam himpunan dan operasi Di dalam himpunan itu, serta elemen-elemen itu ya Elemen-elemen yang berada dalam himpunan tersebut Itu karakteristiknya bagaimana, sifatnya bagaimana Kenapa kita harus belajar itu? Supaya nanti ketika struktur atau sistem matematika itu digunakan Atau diaplikasikan ke bidang ilmu yang lain Itu nanti bisa berkembang Artinya seperti sederhananya kalau kemarin saya jelaskan secara singkat Bahwa yang mungkin paling dekat aplikasinya itu adalah untuk di bidang teknologi informasi IT Jadi kalau di bidang IT itu contohnya untuk kriptografi Dalam kriptografi itu kita perlu menentukan himpunan gitu ya Himpunan yang akan digunakan untuk ini Apa namanya basis codingnya dulu gitu ya Nanti pesan atau karakter dalam teknologi komunikasi itu Entah itu nanti email, entah itu whatsapp, entah itu mungkin dalam e-money gitu ya Apa namanya uang digital, entah itu apapun itu Nah itu kan nanti perlu di coding dulu Jadi dia diubah ke dalam data yang dikenali oleh komputer gitu ya Nah nanti setelah itu baru akan dilakukan enkripsi untuk mengamankan data Jadi nanti data itu akan diacak itu kira-kira Akan dibuat kode-kodenya yang kacau gitu Yang tidak bisa dibaca secara mudah oleh orang lain Baru nanti kalau sudah diterima oleh yang bersangkutan Sudah penerima pesan baru data itu didekripsi lagi Nah dalam melakukan enkripsi dan dekripsi itu Termasuk dalam menentukan kuncinya Kunci enkripsinya atau mungkin kalau kita sederhananya Semacam pin gitu ya Meskipun bukan pin sih sebenarnya Ya kunci enkripsi gitu Apa namanya Kita perlu mengetahui struktur dulu Struktur dari himpunan codingnya dulu apa Himpunan datanya apa dulu nanti gitu ya Nah dan yang selama ini paling sering digunakan adalah Strukturnya harus berbentuk lapangan berhingga Yang paling mudah biasanya Nah jadi lapangan dan berhingga Lapangan itu berarti jenis strukturnya Jadi nanti lapangan nanti Anda akan mengenal di teori ring besok gitu ya Tapi untuk mengenal lapangan tentunya harus Anda mengenal ring Untuk mengenal ring Anda harus mengenal grup dulu gitu ya Nah kenapa harus lapangan? Karena dalam lapangan itu baik terhadap operasi penjumlahan Maupun terhadap operasi perkalian Dia memiliki inverse gitu ya Dan dia bersifat komutatif semuanya Dan karena itu nanti karena ada inverse terhadap perkalian itu Maka Apa namanya Dimungkinkan gitu ya Mudah untuk melakukan dekripsi Jadi kalau Apa namanya Ada Data A ini yang teman-teman yang mungkin mengambil mata kuliah Kriptografi gitu Mungkin akan punya gambaran besok Kalau kita punya data A Diubah gitu ya Kedalam suatu data acak gitu Dan nanti untuk di dekripsi itu Dia harus dikembalikan lagi ke data semula Biar bisa dibaca Nah Karena ini kan A ke X X ke A lagi gitu Dan ini berarti perlu inverse Jadi kalau A dikalikan suatu matrik jadi X Maka X dikalikan dengan mungkin suatu Inverse matriknya tadi Inverse kuncinya baru kembali ke A lagi Jadi Kenapa harus lapangan Karena tadi Lapangan itu Menjamin adanya inverse Terhadap operasi perkalian Maupun penjumlahan Semuanya ada inverse-nya Nah itu adalah Karakteristik dari elemen Karakteristik dari Kimpunan beserta operasinya Nah kita belajar itunya Tanpa orang mengetahui strukturnya ini Mereka tidak mungkin bisa melakukan Koding Tidak mungkin bisa melakukan Kriptografi Dan teknologi informasi itu Tidak akan berkembang gitu ya Dan Semakin berkembangnya Teknologi informasi Semakin berkembangnya Tentang apa namanya Hardware dan teknologi komputer Yang canggih gitu ya Namanya apa itu Komputer yang sangat cepat itu Ada yang tahu Saya lupa namanya Ada yang tahu Saya lupa ya Yang super cepat itu ya Jadi Yang sedang dikembangkan itu Nah Kalau itu ditemukan Maka sangat mudah gitu ya Nanti untuk Para hacker gitu Kira-kira Atau orang-orang Tidak bertanggung jawab itu Untuk memecahkan Code Encrypsi tadi Nah kalau Code Encrypsi itu Mudah untuk dipecahkan Efeknya apa? Efeknya mungkin Sembarang data yang dikirim Lewat internet itu Itu akan bisa dibaca oleh orang Data apapun Data pin Password Gitu ya Kemudian pin Bank gitu Misalkan Apa namanya E-banking Kemudian Uang digital Akun-akun belanja Anda Itu bisa dijebel dengan mudah Oleh Orang Karena Komputer yang super cepat itu Dia bisa berpikir dengan sangat cepat Memacahkan kode-kode itu Maka dari itu Struktur aljabat ini juga Perlu dikembangkan Jadi Apa namanya Teori dari kriptografinya Perlu dikembangkan Supaya apa? Supaya orang itu semakin sulit Untuk memecahkan tadi Jadi dipersulit lagi Proses Encrypsi dan Dekrypsinya Kira-kira Gambarannya seperti itu ya Apa namanya tentang Struktur aljabat ini Nah sekarang untuk Menuju ke sana Menuju ke struktur aljabat Menuju ke grup Kita bicara dulu tentang Operasi binar Ini sudah pernah disinggung Saat kita mempelajari Logika matematika Dan himpunan gitu ya Sederhananya adalah Dia operasi Apa namanya Yang memitakan Pasangan Dua elemen Di suatu himpunan Ke satu elemen gitu ya Di himpunan tersebut Kalau dalam bukunya Di S Malik ini Didefinisikan seperti ini Ini diberikan S itu adalah Himpunan tak kosong gitu ya Operasi binar Dalam S Itu adalah Di sini pakai pendekatan fungsi Jadi Operasi binar itu adalah Suatu fungsi Dari S cross S Ke S Jadi anda jangan bingung Ini operasi atau fungsi gitu Ini operasi Tapi Pendefinisiannya Melakukan pendekatan Fungsi Melalui pendekatan fungsi Jadi operasi itu Bisa dipandang Sebagai Fungsi Jadi Kalau sembarang operasi itu Banyak Artinya ada operasi Penjumlahan Mungkin yang anda kenal Operasi Perkalian Operasi Pembagian Operasi Pengurangan Mungkin Empat operasi itu Yang paling sering dikenal Tapi tidak semua operasi itu Merupakan operasi binar Kapan operasi itu Menjadi operasi binar Apabila operasi tersebut Merupakan Fungsi Dari S cross S Ke Himpunan S Jadi syaratnya ini Kalau dari Dari Definisinya ini Bisa kita lihat Setidaknya ada Tiga syarat berarti Syarat yang pertama Yang kelihatan adalah ini S cross S ke S Berarti dia tertutup Hasilnya harus berada Dalam himpunan S itu sendiri Dua pasangan elemen S Dioperasikan Hasilnya harus berada Di dalam S lagi Jadi tertutup Yang kedua Dan ketiga adalah Berarti syarat fungsi Syarat fungsi itu apa Syarat fungsi itu adalah Setiap elemen Harus punya kawan Berarti kalau Dua buah Dua buah elemen Dioperasikan itu Harus ada hasilnya Hasilnya harus jelas Di S Dan yang kedua adalah Hasilnya harus tunggal Kawannya harus tunggal Tidak ambigu Itu kan syarat fungsi Ada dua itu ya Jadi berarti Kalau operasi binar Secara lengkap Berarti ada tiga syarat Yang pertama tadi apa Tertutup Yang kedua Setiap pasangan elemen Dioperasikan Harus punya hasil Atau harus punya kawan Yang ketiga Kawannya harus tunggal Itu Definisi operasi binar Seperti itu Setelah perhatikan Di sini Sedikit ada Apa namanya Penjelasan Di bawahnya ini Bagaimana kita Memandang operasi itu Sebagai fungsi Kita bisa menulis Seperti ini Jadi perhatikan ini Jika bintang ini Adalah operasi Biner pada S Maka kita menulis ini X bintang Y Itu bisa kita tulis Bintang dalam kurung X,Y Jadi fungsi apa? Fungsi bintang Jadi kalau kita Pandang sebagai operasi Berarti X dioperasikan dengan Y Berarti X bintang Y Jadi kalau kita Pandang sebagai fungsi Berarti Bintang dalam kurung X,Y Itu seperti Anda menulis F,X Sama dengan Berarti fungsinya Adalah fungsi F Kalau ini berarti X dalam kurung X,Y Nanti sama dengan apa Berarti fungsinya Adalah fungsi bintang Maksudnya Kira-kira seperti itu Ini dimana X dan Y Elemen S Perhatikan di sini Karena image Atau kawan dari Operasi Bintang itu Merupakan subset Dari X Di dalam himpunan X itu sendiri Maka kita katakan X itu adalah Tertutup Ini ya Di bawah operasi Bintang Plus under Star ini Jadi Atau Apa namanya Banyak Para Matematikawan Yang menyebutnya Kalau dalam bahasa Indonesia X tertutup Terhadap operasi Penjumlahan Itu saja Kenapa Karena tadi Karena Apa namanya Dua elemen Dioperasikan Bintang Hasilnya tetap Berada di dalam Himpunan itu sendiri Itu berarti X close under Star ini Jadi X tertutup Berhadap operasi Penjumlah Operasi bintang itu sendiri Itu ya Yang pertama Tentang operasi Biner Nah disini Perhatikan Contohnya adalah Z atau ini Z itu integer Bilangan Himpunan Bilangan Bulat Dia Ini Close under Plus ini Jadi Himpunan Bilangan Integer itu Tertutup Terhadap Operasi Penjumlahan Kenapa Dia tertutup Terhadap Operasi Penjumlahan Karena Ini Jika kita Menambahkan Dua Bilangan Bulat Kita akan Memperoleh Sebuah Bilangan Bulat Jadi Hasilnya tetap Bilangan Bulat Bilangan Bulat Ditambah Bilangan Bulat Hasilnya tetap Bilangan Bulat Berarti Z tertutup Terhadap Operasi Penjumlahan Nah Perhatikan Kalau Operasinya Kita ganti Pengurangan Bagaimana Ini Ternyata Kalau kita Ambil Ini Suatu Kasus Tertentu Suatu Bilangan Tertentu Dalam Bilangan Bilangan Asli Ini Contohnya Bilangan Asli Bilangan Alam 2 Dan 5 Kalau 2 Kita Kurangi 5 Itu Hasilnya Sama Dengan Minus 3 Dan Ternyata Minus 3 Itu Tidak Berarti Dalam Bilangan Alam Atau Bilangan Asli Ini Nah Dari Sini Kita Simpulkan Bahwa Ini Operasi Pengurangan Dia Bukan Operasi Biner Pada Himpunan Bilangan Alam Himpunan Bilangan Asli Jadi Ada Dua Kesimpulan Disini Yang Pertama Adalah Operasi Pengurangan Itu Bukan Operasi Biner Dalam Himpunan Bilangan Asli Kita Bisa Mengatakan Bahwa Himpunan Bilangan Asli Itu Tidak Tertutup Terhadap Operasi Pengurangan Jadi Bisa Kita Pandang Dua Kesimpulan Disini Yang Pertama Adalah Terkait Dengan Operasinya Jadi Operasi Pengurangannya Itu Bukan Operasi Biner Kenapa Bukan Operasi Biner Karena Hasilnya Tidak Tertutup Di Dalam Tidak Berada Di Dalam Himpunan Itu Sediri Yang Kedua Ini Apa Namanya N Himpunannya Himpunan Bilangan Aslinya Tidak Tertutup Atas Operasi Ini Terhadap Operasi Pengurangan Ini Gitu Ya Nah Kemudian Ini Sistem Matematika Definisi Sistem Matematika Saya Sudah Menjelaskan Sedikit Di Dalam Video Yang Saya Share Link Saya Share Di Classroom Ada Sebagian Anda Yang Sempat Menyimak Itu Sistem Matematika Pasangan Terurut N Plus 1 Ordered N Plus 1 Tuffle Ini Dibaca Pasangan Terurut Pasangan Terurut Sebanyak N Plus 1 Jadi Dimana Satunya Itu adalah Himpunannya Meskipun Himpunannya Tidak harus 1 Terus Plus Bintang-bintang Bintangnya Ini Sampai Dengan N Ini Adalah Operasi Operasinya Syarat Syaratnya Himpunannya Tidak Kosong Dan Operasinya Adalah Operasi Biner Itu Ya Lalu Sederhananya Kalau saya Kemarin Menjelaskan Dalam Video Yang saya Share Itu Sistematik Matematik Apa Namanya Struktur Aljabar Itu Berarti Adalah Sistem Matematika Yang Terdiri Dari Beberapa Himpunan Dan Beberapa Operasi Itu Ya Dan Kemudian Dia Memenuhi Sifat-sifat Atau Syarat-syarat Tertentu Gitu Kemudian Kita Akan Belajar Tentang Definisi Ini Definisi Sifat Operasi Yang Pertama Operasi Bintang Itu Dikatakan Asosiatif Jika Apa Ini Sedikit Review Dikatakan Asosiatif Berarti Dia Terkait Dengan Tiga Elemen Jadi Untuk Semua X Z Elemen S Ini Kita Mau Mengerjakan Dua Elemen Yang Di Belakang Dulu Atau Mengoperasikan Dua Elemen Yang Depan Dulu Itu Hasilnya Sama Kira-kira Seperti Itu Asosiatif Terus Operasi Bintang Itu Disebut Komutatif Jika 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 Ini Terkait Dengan Dua Elemen Untuk Semua X Y Elemen S S Bintang Y Sama Dengan Y Bintang X Jadi Dibolak Balik Dibolak Balik Apa Namanya Kalau Tadi Adalah Urutan Pengerjaannya Kalau Ini Dibolak Balik Urutan Elemen Yang Dioperasikan X Bintang Y Harus Sama Dengan Y Bintang X Itu Disebut Komutatif Satu Lagi Mungkin Yang Perlu Kita Fahami Definisi 158 Ini Diberikan S Bintang Ini Sistem Matematika Elemen E Di Dalam S Disebut Sebagai Elemen Identitas Definisinya Sering E Disebut Identitas Dari Sistem S Bintang Ini Jika Apa Jika Untuk Setiap Elemen X Di Dalam S E Bintang X Itu Harus Sama Dengan X Itu Sendiri Atau Sama Dengan X Bintang E Baik Dikalikan Dari Arah Kanan Maupun Dari Arah Kiri Dioperasikan Dari Arah Kanan Dan Dari Arah Kiri Dengan Elemen Yang Lain Dengan Sebarang Elemen Di Dalam S Biasanya Adalah Elemen Itu Sendiri Tidak Merubah Nilai Dari Elemen Yang Dioperasikan Dengannya Jadi Dia Bersifat Identitas Atau Netral Seperti Itu Yang Mungkin Beberapa Hal Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Operasi Dan Ini Sekarang Ke Pengertian Grup Sudah Sedikit Saya Singgung Di Dalam Apa Namanya Video Yang Saya Share Ini Definisi Grup Dalam Bukunya DS Malik Ada Pada Definisi 211 Ini Jadi Satu Grup Itu Apa Grup Itu Pasangan Terurut Order Per Ini Pasangan Terurutan G Dan Bintang Disebut Pasangan Terurutan Kenapa Karena Tetapnya Tidak Boleh Dibalik Tidak Boleh Bintang Baru G Tidak Boleh Impunan Harus Berada Di Depan Operasi Harus Berada Di Belakang Termasinya Seperti Itu Jadi G Bintang Ini Dimana G Nya Adalah Himpunan Tak Kosong Bintangnya Adalah Operasi Biner Syaratnya Itu Kalau Disini G Nya Himpunan Tak Kosong Bintangnya Adalah Operasi Biner Bintang 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 Secara Mandiri Dia Harus Memenuhi Syarat Operasi Biner Tadi Baru Disini Kalau Suatu Himpunan Ditambah Dengan Operasi Biner Dia Memenuhi Tiga Syarat Ini Dia Akan Menjadi Group Syaratnya Apa Sifat Apa Namanya Yang Harus Dipenuhi Sifat Sifat Ini Yang Pertama Adalah Sifat Asosiatif Hukum Asosiatif Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Artinya Untuk Setiap Tiga Elemen Di Dalam Kimpunan G A Bintang BC Sama Dengan AB Bintang C Yang Kedua Adalah Eksistensi Elemen Identitas Tadi Sudah Saya Jinggung Juga Elemen Identitas Itu Apa Sudah Kita Jelaskan Tadi Jadi Terdapat E Di Dalam G Sedemikian Hingga Untuk Seluruh A Di Dalam G Untuk Seluruh A Di Dalam G E Bersifat Identitas A Neutral Jadi Kalau A Bintang E Harus Sama Dengan A A A Bintang A Juga Tetap Harus A E Di Operasikan Dari Arah Kanan Maupun Dari Arah Kiri Dengan Sembarang Elemen A Di Dalam G Tidak Yang ketiga Adalah Eksistensi Dari Elemen Inverse Ya Nah Ini Perhatikan Kalau Secara Secara Apa namanya Matematis Ditulis Untuk Setiap A Elemen G Harus Terdapat B Elemen G Juga Sedemikian Hingga A Bintang B Itu Harus Kembali Ke Identitas A Bintang B Harus Menjadi Identitas Atau Sebaliknya B Bintang E Juga Sama Dengan Identitasnya Atau Elemen Netralnya Maka B Disebut Sebagai Inverse Dari A Dan Sebaliknya A Disebut Sebagai Inverse Dari B Kira-kira Seperti Itu Apa Namanya Group Saya Kemarin Sudah Memberikan Contoh Ya Sebentar Modul Yang Saya Gunakan Untuk Menjelaskan Teori Modul Kemarin Di Kelas Ini Kayaknya Ada Dua Mahasiswa Yang Gabung Mata Kuliah Modul Karena Kehabisan Pilihan Yang Lain Genisa Ramas Shafik Kalau Tidak Salah Ini Struktur Algebra Ini Tadi Sistem Matematika Terdiri Dari Satu Atau Beberapa Himpunan Dan Dilengkapi Dengan Satu Atau Beberapa Operasi Memulai Sifat-sifat Tertentu Kita Baru Di Teori Group Ini Nanti Akan Belajar Yang Paling Sederhana Yaitu Satu Himpunan Dengan Satu Operasi Tadi Ini Group Tadi Himpunan G Dengan Sebuah Operasi Binar Bintang Sifatnya Yang Tepenuhi Tiga Tadi Yang Pertama Adalah Sifat Asosiatif Tadi Yang Kedua Memiliki Elemen Neutral Dan Setiap Elemen Harus Memiliki Inverse Kalau Disana Tadi Disini Menggunakan AB Disini Saya Menggunakan G1 G2 Dan Saya Langsung Menggunakan Notasi G Pangkat Min 1 Biar Langsung Cetak Bahwa G Pangkat Min 1 Berarti Merupakan Inverse Dari G Dia Dibaca G Inverse G Inverse Dalam Literatur Yang Lain Nanti Mungkin Anda Akan Mendapati Pendefinisian Yang Berbeda Berbedanya Cuman Yang Saya Kasih Merah Ini Jadi Yang Disini Sifat Yang Harus Dipenuhi Tidak hanya Tiga Tapi Empat Empat Ada tambahan Di awal Yaitu Ini Operasinya Harus Tertutup Jadi Atau G Tertutup Terhadap Operasi Bintang Tertutup Bagaimana Di awal Sudah Saya jelaskan Artinya Setiap Dua elemen Di dalam G Dioperasikan Harusnya Hasilnya Harus Berada Di dalam G Biasanya Yang Ada Tambahan Syarat Seperti Ini Di awal Itu Operasinya Tidak Diketahui Dia operasi Biner Hanya Disebutkan Sebuah Himpunan Dengan Sebuah Operasi Demikian Hingga Memenuhi Satu Dua Tiga Empat Tapi Kalau Yang Awal Ini Yang Pendekatannya Di S Malik Ini Memang Sejak Awal Sudah Dikatakan Bahwa Bintang Itu Operasi Biner Jadi G Bilangan Himpunan Tak Kosong Bintang Ini Operasi Biner Jadi Kalau Seperti Itu Maka Tidak Perlu Lagi Kita Menambahkan Syarat Tertutupnya Kenapa Karena Tertutup Sudah In Dalam Operasi Biner Tapi Kalau Belum Ada Keterangan Bahwa Operasi Bintangnya Itu Adalah Biner Maka Biasanya Ini Sifat Tertutupnya Harus Dibuktikan Jadi Tambah Satu Syarat Jadi Kalau Sudah Sudah Disebutkan Di Awal Operasinya Biner Maka Sifat Tertutup Operasinya Tidak Perlu Dibuktikan Itu Kira-kira Bedanya Tidak Perlu Bingung Besok Kalau Anda Mungkin Mendampati Kok Saratnya Jadi Empat Padahal Pak Fika Menjelaskan Tiga Karena Tadi Tiga Itu Kalau Bintangnya Operasinya Sudah Jelas Biner Empat Itu Kalau Operasinya Belum Diketahui Biner Jadi Harus Dibuktikan Operasinya Tertutup Itu Kira-kira Contohnya Yang paling Sederhana Adalah Ini Kimpunan Bilangan Bulat Dengan Operasi Penjumplahan Biasa Pasti Penjumplahan Biasa Di Dalam Kimpunan Bilangan Bulat Jadi Kok Biasa Kenapa Karena Tadi Yang Sering Kita Kenal Sejak Kecil Sejak Mungkin TK SD Pada Definisi Penjumplahan Itu Memang Ada Yang Tidak Biasa Ada Penjumlahan Modulu Misalkan Atau Penjumlahan Yang Didefinisikan Sendiri Misalkan Nah Ini Penjelasannya Bahwa Himpunan Bilangan Bulat Itu Bersama Dengan Operasi Biner Penjumlahan Ini Juga Dijelaskan Di Dalam DS Malik Ini Plus Is The Usual Edition Jadi Penjumlahannya Adalah Penjumlahan Biasa Yang Biasa Kita Kenal Jelas Bahwa Operasi Penjumlahan Itu Asosiatif Kalau Buku-buku Indok Biasanya Gini Aja Jadi Pembuktian Itu We know That Plus Is Asosiatif Jadi Dianggap Pembuktian Sudah Paham Bahwa Operasi Penjumlahan Jelas Asosiatif Kita Mau Menjumlahkan Kalau Ada Tiga Buah Elemen Kita Jumlahkan Kita Jumlahkan Dua Yang Depan Dulu Dengan Dua Yang Belakang Hasilnya Akan Sama Nah Sekarang Ini Dalam Z Itu Juga Terdapat Bilangan Identitas Ini Syarat Pertama Asosiatif Jelas Terpenuh Yang Kedua Identitasnya Berarti Identitasnya Terhadap Penjumlahan Adalah Nol Kenapa? Karena Ini Untuk Sembarang A Di Dalam Z A Plus Nol Maupun Nol Plus A Hasilnya Tetap Sama-sama A Maka Nol Itu Bersifat Netral Atau Identitas Tambahkan Dengan Sembarang A Hasilnya A Itu Sendiri Jadi Syarat Kedua Ini G2 Terpenuhi Eksistensi Element Identitas Terpenuhi Syarat Ketiganya Apakah Setiap Element Punya Inverse Perhatikan Disini Ternyata Untuk Setiap A Di Dalam Z Kita Akan Menemukan Minus A Sehingga Kalau A Kita Tambah Dengan Minus A Hasilnya 0 Sebaliknya Minus A Kalau Kita Tambah Dengan A Hasilnya Juga 0 Kembali Ke Ejantitas Dengan Demikian Syarat Ketiga Ini Terpenuhi G3 Ini Eksistensi Dari Element Inverse Jadi Setiap Element Di Dalam Z Bilangan Bulat Dia Pasti Punya Inverse Kalau Positif Inverse Negatif Bilangan Negatif Berarti Inverse Adalah Positif Maka Ini Minus A Dikatakan Sebagai Inverse Dari A Karena Himunan Bilangan Bulat Z Dengan Operasi Penjumlahan Itu Memenuhi Axioma G1 G2 Dan G3 Jadi Z Plus Adalah Group Itu Contoh Group Berarti Saya akan Berikan Contoh Lain Ini Cuma Disebut Gini Aja Contoh Lain Adalah Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Q Ini Berarti Himunan Bilangan Rasional Dengan Penjumlahan Itu Group Himunan Bilangan Real Dengan Penjumlahan Juga Group Kemudian Bilangan Kompleks Dengan Penjumlahan Juga Group